Satu Ramadan ditetapkan pemerintah pada tanggal 3 April 2022, artinya hari Minggu umat muslim di Indonesia sudah menjalankan ibadah puasa untuk yang pertama. Bicara soal Ramadan dan puasa, tidak lengkap rasanya jika tak membahas kegiatan Ngabupurit. Seperti diketahui, Ngabupurit sendiri merupakan berbagai kegiatan bisa dilakukan untuk mengisi waktu sembari menunggu saat berbuka tiba. Agar momen menanti buka puasa nanti makin seru, berikut ini ide kegiatan Ngabupurit. Satu, menanti buka puasa dengan mid-time sejenak. Ide Ngabupurit yang pertama adalah kawan-kawan bisa mengambil waktu untuk mid-time dan santai sejenak setelah bekerja. Momen mid-time ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal yang jadi favoritmu, seperti nonton serial kesukaan, baca buku, dan perawatan diri. Dua, merapikan isi dapur Rekomendasi Ngabupurit selanjutnya adalah kamu bisa ngabupurit dengan merapikan isi kulkas dan dapur. Pasalnya, dapur menjadi salah satu tempat penting selama bulan puasa, karena dari dapur inilah bermacam hidangan lejat untuk sahur dan berbuka data. Di samping itu, dapur yang bersih dan rapi bisa memunculkan ide-ide masakan dalam menyiapkan menu sahur hingga berbuka nanti. Tiga, mencoba kreasi resep minuman segar untuk berbuka Rasanya kurang abdol ya kalau belum berbuka puasa dengan minuman segar yang menggugas selera. Berbagi minuman segar seperti es buah, kolak, es kopior, hingga es daun inilah yang biasanya wajib hadir di meja makan ketika waktu berbuka tiba. Jadi, sembari menunggu waktu buka puasa, kamu juga bisa mengisi waktu mencari ide resep dan mulai mencoba berkreasi, membuat minuman segar yang akan bikin momen berbukamu menjadi lebih lengkap. Empat, olahraga ringan Walaupun sedang berpuasa, jangan takut untuk tetap berolahraga ya di saat menjelang berbuka. Kamu tidak perlu khawatir, karena meskipun terkesan berat untuk tetap berolahraga di bulan puasa, sebab kamu tetap bisa kok berolahraga dengan memilih jenis olahraga dan memperhatikan waktu yang tepat, untuk melakukannya agar tubuhmu tetap bugas selama berpuasa. Tidak harus dengan olahraga yang terlalu berat. Kamu bisa melakukan olahraga ringan seperti yoga, olahraga ringan, jogging ringan, hingga bersepeda santai di sore hari sekitar 20-30 menit sebelum berbuka puasa. Lima, berpartisipasi mengadakan acara buka bersama Mengingat di bulan Ramadan juga identik dengan saat berbuka, kamu juga bisa berpartisipasi dalam mengadakan acara buka bersama di bulan Ramadan ini. Kegiatan buka bersama bisa diadakan di beberapa tempat seperti di masjid, rumah makan, dan lain sebagainya. Kamu dapat mengikuti sebuah panitia yang diadakan organisasi di lingkup masjid atau juga instansi keagamaan, agar dapat ikut menyelenggarakan kegiatan berbuka. Ikut serta mengadakan buka bersama memberikan manfaat seperti mengetahui cara mengorganisasikan acara, menjalin silaturahmi, serta melatih empati kepada orang lain. Itulah rekomendasi kegiatan ngabuburit yang bisa kamu coba. Tertarik? Coba yang mana dulu nih? Terima kasih telah menonton!